Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa di mana Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah penumpang pesawat udara saat Natal dan Tahun Baru mencapai 5,3 juta orang. Kementerian mencatat jumlah pesawat yang akan beroperasi mencapai 495 pesawat dari 12 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. Kementerian Perhubungan mengungkapkan para operator penerbangan di dalam negeri menyediakan 8,9 juta kursi pesawat selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2020. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana Pramesti mengaku jumlah ini terbilang cukup dari target penumpang sebesar 5,3 juta penumpang. Polana memastikan untuk libur Natal dan Tahun Baru tahun ini jumlah pesawat yang akan beroperasi mencapai 495 pesawat dari 12 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. Selain itu Kementerian juga telah mempersiapkan penerbangan tambahan atau ekstra flag pada rute-rute tertentu untuk memberikan pelayanan konektivitas bagi masyarakat. Ada pun prediksi kami jumlah penumpang yang akan berangkat pada periode Nataru tahun ini adalah 5,3 juta penumpang sehingga secara kapasitas, kapasitas yang ada itu masih mencukupi. Namun demikian juga sudah ada beberapa permohonan dari maskapai penerbangan untuk tambahan penerbangan atau ekstra flight baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengantisipasi keselamatan moda transportasi udara, Kementerian Perhubungan akan melakukan inspeksi keselamatan atau ramp check untuk keselamatan maskapai agar memenuhi standar penerbangan. Dari Jakarta, Ade Firman Shah, IDX Channel.